Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan kami dari kelompok 1 Yang meranggotakan saya sendiri Yusya Arudin Lalu disamping saya ada Tegar Adina dan juga Kikin Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tugas artikel yang telah kami kerjakan Dengan judul Informasi Digital dalam pelayanan pembuatan Surat Pindah Datang Di Dinas Pendudukan dan Catat Sipil Proses pembuatan Surat Pindah Datang Secara digital merupakan Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mempermudahan komunikasi Antara instansi pemerintah dan juga masyarakat Transformasi ini bertujuan Untuk menjadi pandangan Konsep administratif, mengurangi Berlangganan kembali masyarakat maupun pegawai Serta mengoptimalkan Waktu dan biaya yang diperlukan Dalam pelayanan surat yang datang Tugas teori Tangselamah digital merupakan Kami menggunakan piala yang Yang adalah Tangselamah digital merupakan konsep perubahan Yang melibatkan perusahaan, organisasi Dan juga instansi pemerintah Tangselamah digital adalah perubahan Terhadap suatu perusahaan atau organisasi Dan juga instansi yang melibatkan SDM proses, strategi, struktur Melalui artikel teknologi Untuk meningkatkan kinerja Selanjutnya, metode penelidia dan pendekatan kualitatif yang akan dijelaskan oleh Agita Selanjutnya ada metode penelitian dan pendekatan kualitatif Metode penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengumpulkan data berupa kalimat dan gambar menurut metode yang disebutkan oleh Molong Pendekatan ini memungkinkan mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek yang realkan Pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk mendapatkan lawasan yang lebih luas dan mendalam terkait dampak dari transformasi digital serta perseksi masyarakat dan membawai terhadap perubahan yang terjadi Selanjutnya ada hasil dan penelitian Yang pertama Sumber daya manusia SDP di dalam bidang pelayanan ini yang memiliki keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi terkini akan dibutuhkan di era transformasi digital Pertanyaan special bagaimana pendekatan kualitatif atau orang dapat ditingkatkan dalam proses transportasi digital pelayanan pembuatan perangian di digital Pertanyaan special Kualitatif adalah pendekatan kualitatif dengan organisasi khususnya instansi menjadikan pelajaran proses transformasi digital Dalam hal ini perangkatan kita juga diberikan perangkatan kita juga diberikan dan perangkatan kita juga diberikan pelayanan yang manual dapat terhadap di dalam bidang pelayanan ini Yang kedua Apa kelebihan yang perlu dikanakan dalam bidang pelayanan agar menuju keberhasilan dari sekolah-sekolah ini dalam pembuatan surat surat datang Pertanyaan yang berjudul Pemantar Studi Ilmu Administrasi dan Keringinan mengatakan arti proses merupakan sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dengan pertanyaan bagaimana struktur organisasi dapat disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas dalam memberikan pelayanan pembuatan surat binatang secara digital Yang kedua Apa langkah-langkah kompet yang dapat diambil dan untuk diambil untuk mempercepat proses pelayanan pembuatan surat binatang dengan memanfaatkan teknologi Dengan kesimpulan dari hasil pertanyaan buat profesional di atas adalah dengan adanya transformasi digital ini dapat mempermudah masyarakat dan juga pegawai dalam proses pelayanan permohonan karena bisa mengevisien waktu ataupun biaya mengevisien biaya masyarakat karena tidak harus datang ke distrikcapil daerahnya Yang ketiga ada strategi Menurut Firs 2 dan berbeda strategi adalah kerencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai kejuan dengan pertanyaan bagaimana sistem informasi dapat diperbarui atau diintegrasikan untuk memastikan keamanan dan keakuratan data dalam konteks transformasi digital pelayanan tersebut Yang kedua apa indikata penerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan pembuatan tersebut diberikan Kesimpulan dari hasil pertanyaan webinar di atas adalah penampatan teknologi dalam pelayanan publik mempunyai manfaat yang signifikan antara lain peningkatan efisiensi aksesbilitas transparasi akuntabilitas kualitas layanan dan daya tanggap Yang keempat ada struktur struktur dalam organisasi merujuk pada cara bagaimana tugas tanggung jawab dan otoritas didistribusikan dan diorganisir di dalam suatu entitas atau perusahaan dengan pertanyaan satu apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam pelayanan pembuatan surat pindah datang memiliki keterampilan yang sesuai dengan teknologi baru yang kedua bagaimana perubahan budaya dalam masyarakat dapat diakomodasi agar lebih bersedia mengadapi layanan pembuatan surat pindah datang secara digital kesimpulan dari hasil pertanyaan questionnaire di atas adalah bahwa sebagian besar pegawai memakui pentingnya kembaruan keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi selain itu terdapat dorongan untuk memberikan latihan digital kepada karyawan guna mendidikan keterampilan teknis dan soft skill berikut ada adusi teknologi adusi teknologi yang menunjuk pada proses penerimaan dan pemanfaatan teknologi baru di berbagai bidang baik individu maupun organisasi pertanyaan pertama apa peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan pembuatan surat pindah datang yang kedua bagaimana perubahan proses layanan dapat meminimalkan potensi ambatan atau kesulitan bagi masyarakat yang menggunakan layanan pembuatan surat pindah datang digital kesimpulan dari hasil pertanyaan pusional di atas adalah adusi teknologi pada bistuk capil Kabupaten Bogor sangat berpengaruh dalam layanan surat pindah yang dilakukan dengan penggunaan teknologi atau digitalisasi membuat layanan lebih terbuka transparan kepada masyarakat masyarakat tetap mengetahui alur jalan pembuatan surat pindah di sisi lain edukasi yang diberikan kemudahan teknologi pada layanan sudah pindah pada masyarakat juga mengetahukan yang positif pembuatan selanjutnya seterusnya kemudian kemudian kesimpulan jadi transformasi digital yang telah dijalankan oleh bistuk capil Kabupaten Bogor mendapatkan hasilnya positif dengan keberhasilannya yang digapatkan melalui penyelayan dari lima indikator yang pertama itu adalah sumber dari manusia proses strategi struktur dan juga adusi teknologi dalam penilaian sumber daya manusia para pegawai dirasa mampu melibatkan masyarakat dalam transformasi digital dengan melakukan sosialisasi dan juga edukasi selain itu marketable juga mampu menemukan budaya positif dalam hal ini yang diberikan yang membaca dalam penilaian proses dengan transformasi digital dapat mempermudah dan percepat waktu pelayanan dan mengembangkan platform digital dalam penilaian strategi agar keamanan dan keakuratan data selalu terjamin pada pegawai memperbaharui sistem secara teratur dan juga selalu mengevaluasi keberhasilan dan mencana meningkatkan ekstribilitas dalam meliharaan serubut di situ capil memiliki SOP yang dijadikan patokan dalam layanan selain itu juga melakukan sosialisasi berkala agar budaya kalau masyarakat selalu terakomodasi dan yang terakhir penilaian penilaian teknologi hal ini sangat penting karena dengan pengarusian teknologi para pegawai mampu mengakses dokumen lebih cepat selain data itu evaluasi juga selalu dilakukan agar meminimal tahan potensi hamatan sekian dari presentasi yang telah kami lakukan mohon bang sedika ada salah kata yang terucapkan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih